Sebuah video pencopetan di Bas Transjakarta beredar di media sosial. Dalam unggahan akun Instagram Ad Merekam Jakarta, tampak situasi di dalam bas panik ketika percobaan pencopetan itu diketahui penumpang lainnya. Dalam video itu juga, terlihat seseorang terduga pelaku menggunakan hodi dan topi tengah berdiri di pintu halte Transjakarta. Pelaku disebut turun di halte Transjakarta semanggi. Namun, salah satu penumpang dikabarkan terluka akibat percobaan pencopetan itu. PT Transportasi Jakarta, Transjakarta, membenarkan insiden tersebut. Percobaan pencopetan itu terjadi pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat disertai penusukan dengan senjata tajam. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Transjakarta Anang Rizkani Nur menjelaskan kejadian di Bas Jurusan Pinang Rantipuid, Koridor 9 itu bermula dari pelanggan terduga pelaku yang terlibat cek cok mulut dengan pelanggan lain yang melihat usaha pencopetan. Adapun korban sudah mendapatkan pertolongan pertama terhadap sikunya yang terluka. Sementara pelaku sudah diamankan oleh pihak berwajib untuk proses investigasi lebih lanjut. Atas kejadian tersebut, Anang Berujar Transjakarta segera melakukan investigasi untuk bahan peningkatan usaha keamanan pada operasi Transjakarta. Terima kasih telah menonton!